Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan ada sanksi pidana bagi masyarakat yang menggali kembali kuburan jenazah yang sebelumnya dinyatakan terjangkit COVID-19. Menurut Ridwan Kamil, walaupun membawa surat negatif COVID-19, pihak yang meminta kubur kembali digali harus mendapatkan izin dari Satgas COVID-19 setempat terlebih dahulu. Ditemui usai rapat koordinasi di Mapolda, Jawa Barat, Senin sore, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan masyarakat yang menggali kembali kuburan jenazah yang sebelumnya dinyatakan terjangkit COVID-19 akan terkena pasal pidana. Kecuali jika masyarakat tersebut telah mendapatkan izin dari Satgas COVID-19 setempat. Ya, yang kuburan digali kembali itu bisa kena pasal pidana. Jadi tidak boleh dilakukan semua yang sifatnya berhubungan dengan COVID-19 itu harus ada izin dari Satgas setempat. Kalau tidak ada itu namanya ilegal, apapun alasannya itu tidak diperkenalkan. Kan sudah dikuburkan, kira-kira begitu. Jadi semua keputusan melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan COVID-19 harus ada izin Satgas setempat. Nah, kalau tidak ada itu kategorinya ilegal walaupun dia pegang surat bahwa ternyata hasilnya adalah. Nah, kalau harus dipindahkan tetap izin dari Satgas mengatakan prosedurnya boleh. Nah, selama itu tidak itu masuk kategori pelanggaran hukum. Dirinya pun menyatakan saat ini sudah tidak ada lagi zona merah di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sedangkan di tingkat desa masih ada 137 zona merah dan di tingkat RT ada 140 zona merah. Menurutnya hal tersebut menunjukkan efektivitas PPKM Mikro. Tak hanya itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 3M pun terus stabil di atas 80% dan ditargetkan Kapolda Jawa Barat menjadi di atas 85%.